Koneksi Bluetooth digunakan untuk mentransfer data seperti file, audio, atau perintah kontrol antar perangkat, dan dapat dibutuhkan oleh pengguna atau berakhir secara otomatis jika perangkat keluar dari jangkauan atau dimatikan. Berikut merupakan contoh perangkat yang menggunakan Bluetooth. Di pojok kiri atas ada printer wireless, kemudian sebelahnya ada handphone dengan TWS, di mana handphone berperang sebagai master dan TWS sebagai slave. Kemudian sebelahnya ada laptop dengan mouse, di mana laptop berperang sebagai master dan laptop dan mouse sebagai slave. Kemudian kamera, wireless, dan ada speaker Bluetooth. Kemudian bagaimana Bluetooth bisa masuk dalam sistem IoT? Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang ideal untuk mengumpulkan perangkat dalam jarak dekat. Kelebihan Bluetooth meliputi konsumsi daya yang rendah, kemudian penggunaan dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Karena alasan inilah, Bluetooth sering digunakan dalam penerapan Internet of Things. Bluetooth IoT populer karena kemampuannya untuk berfungsi tanpa internet dan kemampuannya untuk membentuk jaringan bersekala besar melalui fitur Bluetooth Mesh. Kemudian kita akan membahas tentang proses pengiriman data Bluetooth dalam sistem IoT. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sensor mengumpulkan data dan mengirimkannya ke CPU. Kemudian CPU memproses data dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima. Perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat. Media komunikasi yang digunakan bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, ataupun internet. Untuk penerapan Bluetooth dalam sistem IoT, yaitu smart home. Di smart home sendiri seperti Bluetooth speaker, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Dan juga di smart watch. Terima kasih telah menonton!